PT.SIS, Suzuki Indomobil seeles memastikan mobil barunya akan diresmikan pada tanggal 16 Februari tahun 2023, atau saat Indonesia International Motor Show, IIMS di JIE Expo di Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil Anyar yang dimaksud adalah Grand Vitara. Menariknya, estimasi harga yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia adalah 300 hingga 400 juta rupiah. Melihat kisaran yang sangat besar, terlihat jelas bahwa mobil ini bersaing dengan Hyundai Creta atau Honda HR-V. Pada Januari tahun 2023, Hyundai Creta dijual mulai dari 291 juta hingga 408 juta rupiah. Honda HR-V termurah di Jakarta berkisar 375,9 juta hingga 416,1 juta rupiah untuk top trim level. Berdasarkan dimensi dan posisi harganya, Suzuki Grand Vitara menghidupkan kembali pilihan di segmen SUV kompak tanah air. Mobil jenis ini saat ini menjadi pilihan utama konsumen. Selain tampilannya yang menarik, fungsionalitas dan keserbagunaan dalam kondisi jalan yang berbeda menjadi alasan untuk membelinya. Suzuki Grand Vitara memulai debutnya di pasar India tahun lalu. Di Indonesia khususnya, belum ada informasi resmi mengenai spesifikasi yang diberikan, apakah berbeda atau mirip dengan yang ada di India. Namun PTSIS biasanya melakukan perubahan spesifikasi, fungsi dan tampilan agar produk baru tersebut diterima dengan baik di pasar. Di India, Suzuki Grand Vitara ditawarkan dalam 12 varian yang terbagi dalam trim level berbeda termasuk CNG Sigma, Delta, Zeta, Alpha, Zeta Plus, Alpha Plus dan All Grip. Varian Smart Hybrid dibekali mesin 1.462 cm3, 4 silinder, 16 katup yang menghasilkan tenaga 102,1 tenaga kuda pada 6.000 RPM dan torsi 136,8 Nm pada 4.400 RPM. Baterai Leon ISG 12V 6Ah dengan transmisi manual 5 kecepatan atau otomatis 6 kecepatan. Konsumsi bahan bakar dilaporkan 21,11 km per liter untuk gearbox manual, 20,58 km per liter untuk gearbox AT, dan 19,38 km per liter untuk penggerak semua roda. Dan opsi mesin teratas, Intelligent Electric Hybrid, Hard Hybrid termasuk mesin 1.490 cm3, 4 silinder, 16 katup yang menghasilkan tenaga 91,1 tenaga kuda pada 5.500 RPM, dan torsi 122 Nm antara 4.400 dan 4.800 RPM. Sumber kendaraan adalah baterai litium ion 177,6 V dan motor listrik sinkron AC yang menghasilkan 79 tenaga kuda pada 3.995 RPM dan torsi 141 Nm pada 0 hingga 3.995 RPM. Kombinasi mesin bensin dan motor listrik ini menghasilkan tenaga total 113,9 tenaga kuda dengan transmisi CVT atau ACVT. Menurut perusahaan, konsumsinya 27,97 km per liter. Di India, Grand Vitara hadir dengan panoramik sunroof, head-up display, digital cluster display, cruise control, automatic climate control, Grand Piano Clock, full LED lighting, wireless charging, cool seat, 6 airbag, kamera 360 derajat, Suzuki Connect dan Hill Assist. Terima kasih telah menonton!